Kalau ini kita hidupkan terus kita lepas Lampunya apakah dia akan konslet Intinya aman atau tidak pada saat kita lepas beban teman-teman Kita akan coba ya Ini kita nyalakan kita lepas teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke ini dalam keadaan on ya Kita lepas Kita pasang lagi Ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan teknisi amatir Di video kali ini Saya mau lanjutin di video kemarin teman-teman ya Kalau di video kemarin Kita sudah testing ya Testing mini inverter Atau joltif ebi Yang menggunakan suplai 3,7 volt dari baterai 18650 Seperti ini Nah buat teman-teman yang belum nonton Video testingnya Linknya tak taruh di deskripsi ya Nah setelah kita testing Dan ini rencananya Mau saya pasangkan Atau saya jadikan satu lagi Saya rakit lagi Kedalam sebuah fitting teman-teman Nah tentunya fitting ini Ini adalah fitting Dari rangkaian saya yang sebelum-sebelumnya Itu diada kendala Ternyata bagian Transistornya mati teman-teman Dan itu terjadi Pada saat saya lepas beban Ini saya nyalakan Terus beban lampunya saya lepas Ternyata Dia wafat selamanya teman-teman Untuk transistornya Jadi Saya buat konten kemarin itu Saya mau ganti Ganti mesin aslinya ini Travonya masih sama Hanya saja saya mengganti Transistornya teman-teman Jadi dengan rangkaian AB Terus kita rakit Seperti sebelum-sebelumnya Dan di video sebelum-sebelumnya pun Sudah pernah saya review juga ya Pada saat mati listrik Nah itu apa saja yang saya punya Starter kitnya Jadi ya fitting seperti biasa Seperti ini Teman-teman bisa beli Di toko bangunan Ataupun toko instalasi listrik Yang menyediakan fitting Yang bermacam-macam Bentuknya dan ukurannya ya Ini saya sudah pasangkan Modul TP4056 Dengan proteksi Sudah ada Switch atau saklarnya Terus untuk alas kayunya Disini saya pakai kayu Ini pakai kayu MDF Yang campuran Disini saya Agak dalamin sedikit Untuk tempat Baterainya teman-teman Seperti ini ya Ini pinggir-pinggirnya Saya kasih isolasi Seperti ini Oke langsung saja Kita rakit sedikit demi sedikit Teman-teman ya Untuk dari saklar Ini langsung saja Kita hubungkan ke bagian output Kita ambilkan dulu Modul TP-nya Biar teman-teman jelas ya Nah mungkin di modul TP ini Dari bagian baterai Baterai nanti kita hubungkan Ke Bplus dan Bmin Untuk saklarnya Saklarnya nanti Salah satu saklar Terminalnya kita hubungkan Ke Oatplus ya Dan satunya lagi Kita hubungkan ke rangkaian Nah jadi langsung saja Kita pasang-pasang teman-teman ya Saya rasa teman-teman Sudah paham semua Nanti mungkin videonya Ini agak sedikit Tak percepat Timelapsenya Biar tidak terlalu lama ya Oke Kita langsung pasang teman-teman Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah oke seperti ini teman-teman Ini hampir jadi Jadi untuk bagian Ini saya jelasin dulu ya Yang kabel merah ini dari saklar Ini jelas bagian positifnya Positif rangkaian Terus untuk negatifnya Ini kita hubungkan dari out negative ya Out mean Kita hubungkan ke dioda yang bagian katoda Teman-teman atau yang terhubung Dengan bagian primer Outputnya juga sama Outputnya salah satunya Terhubung juga dengan Bagian primer yang katoda Bagian katoda dari dioda Dan yang satunya Itu terhubung dengan anoda dari dioda Teman-teman Atau di bagian salah satu pin feedbacknya Nah jadi teman-teman Tinggal ngikutin aja skematiknya ya Nah seperti biasa Skematiknya ada di video Yang pertama dan kedua teman-teman Tinggal teman-teman lihat aja di deskripsi Ini tak lem dulu Terus kita tinggal pasang Bagian baterainya teman-teman Kita lem dulu ya Kita rapikan Ya oke ini sudah pasang Baterainya Dan untuk baterainya teman-teman Ini perlu saya beritahu juga Ini yang gak ada kapasitasnya ya Baterai tanpa kapasitas Jadi Ini Saya gak tau nanti durasinya dapat berapa jam Yang penting Bisa bermanfaat lah Oke ini seperti ini Ya oke Tinggal kita Testing dulu Testing dulu Pake lampu 5W 5W yang Ada di video sebelumnya Ini ya Merknya ini Kita pasang ya Saklar dalam keadaan off Belum nyala ya Kalau kita nyalakan Wih Nyala terang teman-teman Kalau kita matikan Dia mati Nah Pertanyaan selanjutnya adalah Kalau ini kita hidupkan Terus kita lepas Lampunya apakah Dia akan konslet Di bagian transistornya Atau apapun Intinya aman atau tidak Pada saat kita lepas beban Teman-teman Kita akan coba ya Ini Kita nyalakan Kita lepas teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke ini dalam keadaan On ya Kita lepas Kita pasang lagi Alhamdulillah Ternyata aman Teman-teman Aman Lepas beban Oke Sudah teruji Kalau kita matikan Dia mati Kita nyalakan Dia nyala Oke Tinggal kita Rakit aja Jadi satu Nah ini kita rapikan Nanti kita akan Testing lagi Teman-teman ya Sampai jumpa selamat menikmati oke sudah jadi teman-teman jadi kita coba tes untuk ngecas dulu apakah dia berfungsi untuk ngecas oke kita ambil charge-chargean dulu atau charger hp ya kita pasang disini gak saya kasih lampu indikator teman-teman jadi hanya ini aja ini merah nih nyala ya artinya dia bisa dicas ya oke mantap kita pasang lagi lampunya oke sudah kita pasang kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim ngeblur oke bismillahirrahmanirrahim menyala terang teman-teman alhamdulillah jos ya kalau kita lepas ini dalam keadaan nyala saklar nyala atau saklar on kita pasang lagi dan mantap alhamdulillah jadi sudah berhasil saya perbaiki lagi dan siap saya pakai pada saat saya butuhkan tentunya entah itu dalam keadaan listrik pada malam hari atau untuk menerangi saya dalam kegelapan teman-teman di ruang yang gelap ataupun di tempat-tempat yang gelap oke mungkin sampai disini dulu video kita kali ini nantikan video saya yang lainnya support terus channel ini dengan cara like share komen dan subscribe teman-teman jangan lupa subscribe-nya dan silahkan teman-teman kalau punya ide-ide yang lain bisa teman-teman sampaikan aja di kolom komentar dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah support yang sudah mendukung terus jangan lupa kunjungi toko saya di deskripsi linknya tator di deskripsi terima kasih banyak saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you teman-teman terima kasih disambung dengan waktu lagi ya mantap tios tios selamat menikmati